Sudah berhasil membuat orang melakukan perzinahan di mana-mana Tapi iblis mengatakan, ini sudah banyak yang gini Lainnya laporan, pembunuhan di mana-mana, masih begitu Perjudian di mana-mana, ini dosa-dosa besar dilaporkan Iblis komennya masih kayak gitu Yang lainnya, yang lainnya, sampai ada yang laporan Kami di periode ini lebih banyak menjadikan orang berpisah dari suaminya Suami berpisah dari istrinya Nah, yang kayak gini nih Akhirnya, yang ini didekatkan kepada iblis dapat reward Sebagian menyebutkan dapat crown, dapat mahkota Ada yang menyebutkan, boleh duduk di singgah sana iblis Itu kebanggaan bagi mereka Jadi caranya iblis seperti itu Maka tadi, kalau ada Ibu, Alhamdulillah Kalau ada hal-hal yang sudah pengen pisah, ini pasti ada setan di situ Sekarang dari mana pintu masuknya? Nah itu tadi, ada gak pintu-pintunya? Gak sengaja dibuka Tanda-tanda rumah itu ada gangguan Secara fisik bisa kita amati Salah satunya ya Kehadiran hewan-hewan khobif Hewan-hewan buruk, hewan-hewan kotor, jelek Di antaranya adalah hewan yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibunuh Al-Wazal Cicak toket Bukannya lucu pak cicak makannya nyamuk Kan gitu Yaitu kayaknya lagu anak-anak kita harus kita ganti Bukan hak lalu ditangkap Yang hak plop langsung dipukul mati Dia cicaknya Karena Rasulullah bersabda Perintah membunuh cicak Siapa yang sekali pukul cicak bisa mati Dapat 100 hasanat 100 poin kebaikan Pluk-pluk dua kali baru mati Di bawahnya 100 Baru tiga kali di bawahnya lagi Begitu Terus Rasulullah juga bercerita Dulu Waktu zamannya Nabi Ibrahim dibakar Seluruh makhluk berusaha memadamkan api Yang dibakar oleh Raja Namrud itu Kecuali Wazal Cicak ini Dan Ras rumpunya tokek Yang lebih besar lagi Dan dari pengalaman di lapangan Banyak sekali Dan dirasakan juga oleh Kawan-kawan yang mengalami Kadang juga dipakai oleh Utusan-utusan penyihir itu Pakai lewat cicak Selain cicak Tikus Jadi kalau banyak cicak Tikus gak hilang-hilang Sudah diracun di apa Kayaknya dia Ketarik dengan sesuatu Di rumah kita Yang kita gak sadari Itu adalah Satu rumpun Satu habitat Dengan mereka Maka kalau ada tikus Misalnya di rumah Tiba-tiba muncul bunyi Bapak-Ibu Dan menjadi Termasuk tingkat kesulitannya tinggi Untuk melepaskan game ini Karena banyak Coding Coding itu Kode-kode rahasia Yang kita gak tahu Dimasukkan oleh si pembuatnya Di pesantren kami Ada Programmer Programmer komputer Dan programmer aplikasi Karena pesantren Di sana Salah satunya Pelajarannya Internet marketing Jadi Berhadapan dengan Program-program Kayak begitu Ya cerita Semua itu Kode-kode Sandi-sandi Sehingga bisa kelihatan Orang awam Cuma bisa ngeliat Tapi dibalik itu Rumit bahasa Yang gak bisa dimengerti Sebelahnya Tolong dikasih tau Ya gak apa-apa ya Astagfirullah Nah Bismillah Jangan lupa Tangan kanan Kalau di Komputer Ada namanya Program Operasi Sistemnya Pakai windows Nanti ada font Disitu wing links Misalnya ya Font wing links Itu kode-kode Simbol-simbol Macem-macem ada disitu Termasuk Ada simbolnya Dajjal disitu Simbolnya syaitan Disitu macam-macam Itu yang kelihatan Yang gak kelihatan Lebih banyak lagi Di Salah satu Aplikasi Chatting Ada emoticon Kode-kode juga Apakah kode jari Kode wajah Dan seterusnya Itu juga Simbol-simbol Mereka Itu yang kelihatan Yang kelihatan Banyak Di game Kode-kode itu Lebih banyak lagi Maka Ada orang yang gak bisa Lepas dari itu Dibilang marah Dibilang marah Dan efek-efeknya banyak Mulai turun Ibadahnya Mulai kasar Kalimat-kalimatnya Akhlaknya Dan seterusnya Berubah Banyak Padahal Cuman game Sepak bola aja Apalagi yang jenis Kayak Dota Monster-monster Di dalamnya Disitu Kami menyampaikan Materi ini Di ITS Ya dulu Permintaan Pak Rektornya Supaya dosen-dosen Dan keluarganya Faham Sekarang Pak Rektornya Sudah Sudah selesai tugas beliau Tidak lagi sebagai Rektor Saat kita menyampaikan Tentang game Ada dosen Elektro Disitu bilang Ustaz Di tempat kami Ada rumus-rumus Untuk membuat musik Bunyi-bunyi Nada Yang membuat Orang itu Jadi adiktif Kecanduan Ketagihan Dan yang banyak Mesen ini Adalah vendor-vendor Perusahaan Game Jadi Dari suaranya saja Sudah Mengikat jiwa Isinya Membuat tantangan Pengen lagi Disitu berkecamuk jiwa Seneng Sedih Kesel Marah Macem-macem Beraduk-aduk Dan dinamikanya Tinggi sekali Adrenalin dipicu Kalau secara Klinisnya begitu Sehingga akhirnya Pengen lagi Pengen lagi Pengen lagi Apalagi kalau game online Artinya Dia masuk dalam Komunitas besar Jaringan global Yang bisa dipastikan Semua pelakunya Penikmatannya Adalah orang-orang Yang Sebagian besar Jauh dari agama Nah Bapak Ibu Rahimah Kaedah-kaedah Ini semua tadi Ini penting Kalau ada hal-hal Yang membuat Kekokohan rumah Petangga Terganggu Yang solid Menjadi sulit Periksa Kita harus peka Punya sensitivitas Punya furkan Cepat Cepat dia melihat Memotret Suasana Iya ini Pasti ada Penyusup masuk Yang oleh Iblis Dijadikan sebagai Program unggulan Tadi Program unggulan Dia dapat reward Nah disini Menjadi suatu Keadaan Yang kita harus Seriusi juga Rumah ini Menjadi proyek besar Kita semuanya Yang dengannya Insya Allah Allah juga akan Mengangkat kebaikan besar Dari rumah tangga Rumah tangga kita Sampai-sampai Orang yang terbaik Adalah Orang yang paling baik Kepada Keluarganya Khairukum Khairukum Li Ahli Wa ana khairukum Li Ahli Rasulullah S.A.S. menyebutkan demikian Sebaik-baik kalian Adalah orang yang Terbaik untuk Keluarganya Dan aku adalah Orang terbaik Di antara kalian Untuk keluarga Nah Ibu-ibu Bapak Rahimahumullah Sekali lagi Visi Itu harus Kita pastikan Tepat Sudah Jangan dirubah-rubah Karena memang Allah mintanya begitu Kemudian Misi Menjadi Imam Al-Muttaqin Pemimpin Kita ingin mencetak Pemimpin Maka Butuh ilmu Butuh Amal-amal yang baik Butuh anggaran Pastikan anggarannya Sehat juga Jadi sumber daya Sudah kita sebutkan Salah satu sumber daya Materi Dan jangan khawatir Selama kita membuat Program yang bagus Rencana yang Jelas Kita Minta pertolongan Kepada Allah Kita tawakal Kepada Allah Allah menyebut Setelah Wama yatakillaha Yaja'allahu Makhroja Salah satu Sudah direvisi Stop Jangan lagi begitu Kalau ada terlibat Dalam ribawi Mohon maaf Ini diambil pokoknya Kita salurkan Salurkan seperti tadi Kurang lebih caranya Seperti itu Insya Allah Jadi bersih kita Nah Ini merupakan Hal hal-hal Hal-hal yang perlu kita ketahui Yang ini Yang ini nanti Daerah Daerah seram Orang seram Orang seram memang Bilangnya seram Memang seram katanya Seram bagian timur itu jauh sekali Dari Ambon Disitu ada seorang Ibu Rajin dalam aktivitas agama Tapi dulu dia Belum sempat Banyak mengenal agama Dia pernah terkena Sihir waktu itu Diterapi oleh Rekan kita disana Terus Alhamdulillah sudah bagus Dan dia paham bahwa Ternyata pintu-pintu itu Bisa dimanfaatkan Mudah untuk masuk Sehingga dia perbaiki diri Perbaiki diri Perbaiki diri Dia semakin baik Busana muslimahnya Dia jaga Dipelajari agama Baca Quran yang mulai rajin Terus dan seterusnya Dia tata rumahnya Dan seterusnya Sampai suatu ketika Dia merasa gangguan Seperti semula dulu Terus ditanya Belum ditanya Ketika itu dia Konsultasi dan Diterapi lagi Oleh yang menerapinya dulu Reaksinya mirip Seperti dulu Saat itu Allah terdirkan Jinnya muncul Dalam omongan dia Dan si terapisnya Kenal betul Ini kamu yang dulu Iya Janjimu Sudah gak memasuk Aku dipaksa Karena keluargaku Ditahan disana Jadi dijadikan sandera Dia ditugaskin Untuk ganggu Kalau dia Gak mentaati Keluarganya akan disiksa Jadi dia Lebih baik Dia yang Tersiksa Kalau dia Dibacakan Quran Kesakitan Daripada keluarganya Yang disiksa Dia memilih begitu Akhirnya terapis kita Mohon kepada Allah Dibacakan beberapa ayat Akhirnya Keluarganya Allah bebaskan Berhimpun bersama Jin itu Akhirnya mereka Bertobat Masuk Islam Nah sebelum pamit Jinnya bilang Sebetulnya saya sulit Sekarang masuk ke anak ini Gak seperti dulu Kenapa anak ini sudah banyak Perbaikan-perbaikan diri Pintu-pintu yang dulu Gampang dimasukin Dari sana sini Sudah ketat Banyak tertutup Tapi aku harus masuk Maka aku tunggu Kesempatan Aku tunggu kesempatan Sampai akhirnya Anak ini masuk Ke kamar mandi Dengan kaki kanannya Nah disitulah aku masuk Bapak ibu Masuk kamar mandi Kaki kanan Ini masalah Akidah atau bukan? Bukan Bukan ibadah-ibadah Mahdoh juga bukan Ini adab Mungkin sebagian orang Kecil Sepele Tapi mereka Kalau gak dapat Pintu yang gede Pintu yang kecil Gak masalah Yang penting dapat masuk Walaupun Agak sempit-sempit Mungkin gitu ya Kira-kira Tapi dia bisa masuk Kedar Allah Besoknya saya ketemu Dengan ibu ini Dia bercerita Yang sama dengan Kawan saya bercerita Ditambahi Iya ustaz Saya memang masuk Kaki kanan Saat saya keluar Saya sudah merasa Gak enak Persis kayak dulu Pertama kali saya dapat Serangan Walaupun mungkin Kasusnya gak mirip Kayak begitu Tetapi ini adalah fakta Bahwa pola kerja mereka Seperti itu Maka jangan Diabaikan Hal-hal yang Keliatannya Sepili-sepili Sampai rumah Mungkin Jangan kaget Kalau orang rumah Yang gak ikut kajian ini Bilang Begitu-gitu Amat sih Paranoid Amat sih Mungkin begitu Sabar ya Kalau di Respon kayak gitu Ya sabar Sambil didoakan Dari jauh dibacakan Al-Fatihah doa-doa Mudah-mudahan Allah Haluskan hatinya Dibuka pendengarannya Akhirnya nanti Nerima kita Jangan sampai Kepentok dulu Baru sadar Jangan sampai Begitu ya Nah mudah-mudahan Ini Semuanya mendapatkan Kemudahan dari Allah Kita semua Dimudahkan juga Menutup pintu-pintunya Menyingkirkan Posko-poskonya Yang mungkin selama ini Membersamai kita Sampai periksa Aksesoris-aksesoris Perhiasan-perhiasan Yang biasa kita pakai Atau apa Ada gak bentuk-bentuk Yang menyerupai Sesuatu yang Simbol-simbolnya Gak bagus Gak sesuai Udah relakan Dibersihkan Dibersihkan Jangan dikasihkan orang Kalau mau ngasih orang Beliin aja yang baru Yang aman Nah sampai disini Secara singkat Materi tentang Ketahanan keluarga Dari sudut pandang Terapi Quran ini Sudah kita cukupkan dulu Sebetulnya juga ada Gimana nih Mau sesi Tanya jawab dulu Atau langsung Terapi Sebetulnya dari awal Kita buka Sudah terapi Kalau kita nyimak Baik-baik Gak tahu Waktu kesini Ibu dikasih tahu Ya Kalau kesini Mungkin pusing Kesini seset Nafas Ada yang pegel Ngilu Gak hilang-hilang Nyeri Dimana Saya mau tanya nih Sampai Kita sekian Menit Atau sekian jam Duduk di majelis ini Apa sekarang Yang dirasakan oleh Ibu-ibu Bapak-bapak Masih ada gak yang Pusingnya masih ada Coba kalau Nafas sesetnya Masih ada Kalau yang datang Mengalami kayak gitu-gitu ya Yang Gak biasa tahan Duduk lama 30 menit Sudah gak betah Sakit semua badan Ada Bisa duduk lama sekarang Sekian jam Gak kenapa-napa Oh ini Oh Bukannya udah kenal Kenapa bu Iya Masya Allah Tanya Ibu tadi Pegel sekarang Baik gitu Iya bu Pakai mikrofon Waalaikumsalam 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 Wa rahmatullahi wa barakatuh Seperti saya Yang penting sih Bukannya Terus Bukannya Cerita Yang Pada Berhubur Yang masuk Di buku kita Iya Tapi Nggak terasa Dan orang Bukan Masih tahu Nah itu kan Nggak bisa Dibuang Agak didekatkan Tadi Yang Bukannya Selesai Apa Di bawah Dia Masih Islam Apa Gitu Tadi Kita Selesai Bicaranya Saya Mungkin Itu Apa Dibiarin Kita Ajar Dia Untuk Islam Iya Iya Ibu Bukannya 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 Ibu Ningsi Terima kasih Ibu Yang Pertanyaannya Assalamualaikum Ini Pertanyaan Yang Mengingatkan Saya Harus Menerangkan Sesuatu Yang Perlu Dijelaskan Sebelum Kita Nanti Praktek Ibu Umur Tidingsi Bertanya Terkait Dengan Jin Leluhur Tadi Ustadz Belum Tuntas Menjelaskannya Itu Kalau Ada Gimana Dibiarin Aja Atau Dikemanain Atau Diajak Untuk Diislamkan Atau Bagaimana Ya Pertama Ini Sesuatu Fakta Yang Memang Ada Bahwa Tanpa Kita Minta Tanpa Kita Tahu Bahkan Itu Mereka Sudah Bisa Ada Dalam Diri Kita Contoh Sederhana Anak Kecil Itu Bilang Ke Mama Kasian Yang Nangis Kasian Di Sana Mamanya Tidak Dengar Panggil Ayahnya Ayah denger Tidak 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 Panggil Kakaknya Adiknya Kakak Tidak Dengar Cuma Dia Aja Itu Mungkin Dia Tidak 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 Nah Ini Satu keadaan Yang terus Berlangsung Sampai Gede Sampai Gede Akhirnya Dia ketemu Dengan komunitasnya Yang Kayak Gitu Diberani Cerita Saling Curhat Biasanya Komunitas ini Kalau ketemu Dia buat Kumpulan Sendiri Karena Kalau Cerita ke orang lain Gak dipercaya Sangkanya Bohong Sangkanya Menghayal Sangkanya Macem-macem Adal Itu Memang Begitu Ada Juga Yang Sering Mimpi Besoknya Bener Bener Berulang Bener Atau Ketika Datang Orang Ini Kayaknya Gini Gini Dalam Hati Tapi Gak Berani Tapi Kenyataan Bener Juga Dua Tiga Kali Terus Begitu Terus Ini Singkatnya Orang-orang Begini Sebetulnya Ada sesuatu Yang lain Di dalam Dirinya Yang Memberitahu Yang Berkomunikasi Dengan Makhluk Yang Secara Normal Gak Bisa Di Ajak Komunikasi Atau Dilihat Oleh Orang Lain Didengar Oleh Orang Pada Umum Makhluk Lain Ini Dari Jenis Jin Yang Kemudian Dia Ada Di Tempat Tertentu Kalau Dia Biasanya Ada Di Dada Ini Feeling Kaya Gitu Kuat Orang Bilang Seuzon Aja Tapi Bener Itu Siapa Yang Ngasih Tahu Data Ya Makhluk Itu Kalau Dia Ada Di Ruang Pendengaran Maka Dia Seperti Tadi Anak Kecil Itu Kalau Di Melihat Yang Umumnya Orang Tidak Bisa Melihat Tapi Ketahuilah Karena Itu Unsur Lain Maka Kita Menyebutnya Kelainan Bukan Keistimewaan Yang Harus Dijaga Dikuatkan Itu Tidak Demikian Ini Harus Kita Hilangkan Karena Bukan Fitrah Kita Fitrah Kita Tidak Seperti Itu Maka Pilihannya Apa Dalam Menghilangkannya Kalau Kami Mengajarkan Di Antara Pilihan Pilihan Cara Kita Da'wahi Kenapa Alasan Da'wahi Bukan Yang Yang Ganggu Memang Kenapa Kalau Ternyata Allah Izinkan Kita Da'wahi Dan Dia Mau Masuk Islam Kan Juga Kita Pahala Dia Jadi Baik Setelah Dia Pergi Kita Jadi Bisa Normal Sedihakala Kita Nyebutnya Tadi Win-win Solution Maka Maka Perjanjian Dengan Allah Tidak Mungkin Dia Ada Di Orang Di Manusia Begitu Kalau Benar Perjanjiannya Nah Kalau Ada Di Orang A Ada Di Orang B Kemudian Ini Allah Takdirkan Orang Orang Jadi Satu Keluarga Ini Berpotensi Konflik Ada Pihak Ketiga Yang Kemudian Akhirnya Bertindak Sendiri Sendiri Yaitu Tadi Masalah Kecil Jadi Gede Apalagi Kemudian Ada Persoalan Persoalan Lain Nah Ini Yang Bisa Berpotensi Jadi Konflik Dan Lain Lain Kalau Dia Mengendap Di Organ Organ Tubuh Tertentu Biasanya Kalau Sakit Tidak Enak Organ tubuh Tertentu Biasanya Waktunya Panjang Disebut Penyakit Kronik Lama Enggak Sembuh Menahun Enak Sebentar Sakit Lagi Terus Disitu Aja Mesti Dia Migren Sebelah Kiri Mesti Disitu Saya Seser Apalagi Kalau Ada Berita Enggak Nah Jinasabnya Muncul Disitu Ketika Ada Berita Enggak Berusaha Melindungi Memproteksi Tapi Begitu Dia Naik Ke Permukaan Saraf Saraf Kurang Lebih Ilustrasinya Seperti Maka Satu Terima Itu Sebagai Takdir Allah Kedua Kita Berharap Kepada Allah Jin Yang Ditakdirkan Menjadi Bagian Dari Kehidupan Kita Itu Kita Minta Kepada Allah Dibebaskan Dari Perjanjian Batilnya Kemudian Allah Berikan Hidayah Untuk Mereka Dan Kita Hadir Disini Bapak Ibu Ikut Mengantarkan Mereka Mendengarkan Yang Tersampaikan Di Majlis Ini Semoga Allah Juga Buka Pendengaran Hati Mereka Sehingga Bisa Menerima Penyampaian Penyampaian Ini Juga Dengan Bagus Dan Kita Nanti Mohon Kepada Allah Semoga Allah Hidayah Mereka Dan Pamit Baik-baik Bergabung Dengan Jamaah Sejenisnya Yang Soleh Yang Disana Mereka Taat Secara Berjamaah Kepada Allah Yang Disana Mereka Belajar Agama Allah Kan Memang Jadi Kita Berharap Takdir Yang Menyebabkan Mereka Terikat Perjanjian Terus Ada Pada Kita Hari Ini Allah Takdirkan Nanti Mereka Mendapatkan Hidayah Allah Bahkan Dari Sumber Yang Kita Ngamal-ngamal Sendiri Pernah Belajar Tenaga Dalam Pernah Diisi Apa Pernah Ngamal-ngamal Yang Ternyata Kita Tahu Eh Gak Boleh Itu Ngikut Dia Tapi Udah Gak Diamalin Kau Udah Gak Latihan Lagi Jadi Begini Kita Punya Gadget Terus Kita Install Aplikasi Terus Kita Bosan Ah Gak Kita Pakai Lama Otomatis Hilang Sendiri Enggak Kalau Gak Dian Instal Gak Otomatis Hilang Sendiri Bukannya Gak Dipakai Terus Hilang Sendiri Selama Kita Tidak Mengan Instal Dia Tetap Ada Apalagi Sudah Pernah Kita Pakai Berapa Kali Dia Sudah Ibadah Dan Akidah Kita Akhlak Ini Lingkar Luarnya Pengahnya Ibadah Intinya Adalah Akidah Mulai Marah Marah Gampang Marah Gampang Sedih Sedikit Aja Gampang Curiga Dan Seterusnya Itu Sektor Akhlak Ini Sudah Mengganggu Sistem Sebetulnya Ini Akan Merusak Soliditas Tadi Kepada Orang Secara Sosial Pun Juga Orang Gak Nyaman Ada Orang Begini Lebih Tidak Mencegahnya Untuk Beribadah Diamati Solatnya Iya Saya sering Lupa Rokat Kedua Rokat Ketiga Mulai Senyum Langgup Sujud Lama Ternyata Kita Kira Khusu Lagi Nginget Sujud Pertama Atau Kedua Tapi Kan Ada Sujud Sahwi Iya Tapi Setiap Solat Sujud Sahwi Itu Tanda Ada Yang Permanen Ganggu Belum Membatalkan Solat Insyaallah Belum Tapi Mengurangi Kekualitas Khusunya Solat Ada yang Sampai Pas baca Sudah berhenti Aku tadi Sudah Ulangin Al-Fatihah Jadi Yang Dirusak Rukun Rukun Ada Yang Begitu Ada Nyimak Al-Quran Khusu Sangat Khusunya Terus Gitu Kan Setiap Berinteraksi Dengan Al-Quran Kayak Begitu Ini Sudah Di Sektor Sektor Ibadah Sudah Masuk Ini rugi Karena Enggak Kuat Mereka Berinteraksi Dengan Kebaikan Dan Kebenaran Itu Enggak Kuat Selama Mereka Ada Dan Numpang Di kita Akhirnya Kita Juga Ikut berlang Enggak Enggak Nantuk Tapi Sakit Perut Karena Dia Ada Di Perut Enggak Nantuk Tapi Sesek Karena Dia Ada Di Dada Kalau Nantuk Kemungkinan Di Kepala Eh Yang di Kepala Dengar Yang di Kepala Dengar Baik Baik Buka Hati Kalian Semoga Allah Mengijabahi Doa Kami Kalian Mendapatkan Hidayah Yang Didada Juga Yang Ditengkuk Yang Dipinggang Yang Di Perut Yang Dirahim Yang Dirahim Yang Di Inum Telur Apapun Kalian Apakah Dari Jalur Nasab Dari Jalur Ilmu Titipan Orang Dikirim Meluncur Dari Hasab Atau Ain Kita Belum Bahas Pandangan Mata Yang Penuh Dengan Kedengkian Atau Takjub Tapi Lupa Kita Menyebut Masya Allah Ini Sebetulnya Harus Kita Bahas Secara Fus Karena Banyak Di Rumah Juga Bapak Sama Ibu Suami Istri Takjub Caling Muji Ayah Keren Juga Beli Baju Dimana Lupa Bilang Masya Allah Meluncur Ain Kita Bisa Mencelakakan Suami Sendiri Sampai Sampai Orang Bisa Mencelakakan Dirinya Sendiri Ketika Dia Bercermin Pake Baju Baru Keren Juga Saya Pake Begini Takjub Itu Ain Bisa Meluncur Apalagi Yang Dia Marah Itu Ain Yang Meluncur Dan Akan Menjadikan Anak Kita Sulit Dalam Kehidupan Seterusnya Itu Harus Dicabut Ain Itu Caranya Bagaimana Caranya Sentuhan Kasih sayang Sentuhan Keimanan Saling Saling Terjadi Di keluarga Bukan Hanya Mendoakan Pelukan Yang Memaafkan Sampai Nabi Ngajarkan Air Dikasih Bunda Aisyah Silahkan Minum Minumkan Terus Setelah Minum Ditaruh Begini Bekas Bibirnya Ibu Aisyah Disini Sengaja Di depan Ibu Aisyah Rasulullah Puter Bekas Bibirnya Ibu Aisyah Disini Diletakkan Ke Bibir Beliau Minum Enggak Dari Tempat Nyaling Di Tempat Bekas Bibirnya Ibu Aisyah Dengan Penuh Kasih Sayang Ini Dapat Semuanya Harmoni Mesranya Dapat Kalau Ada Ain Ain Luntur Semua Bisa Dinetralisir Ini Ada Yang Belum Keluarga Tapi Gak Bapak Diceritakan Karena Ibu Aisyah Menceritakan Juga Akhirnya Beliau Sama Rasulullah Pernah Satu Bug Kalau Kita Bug Up Sekarang Berendam Sampai Sampai Dihadis Dihadis Saya Gimana Bacanya Tapi Sampai Diceritain Demi Anak Anak Kita Adalah Anak Anak Beliau Adalah Umul Mu'mini Aku Bersama Nabi Berendam Tanganku Masuk Nabi Juga Masuk Udah Sampai Disitu Ya Tentukan Dengan Kebahagiaan Saling Kasih Sayang Dan Itu Melunturkan Bekas Bekasnya Disana Hilang Karena Terapi Ain Itu Yang Paling Efektif Kalau kita Tahu Dari sebabnya Siapa Ini Yang Meluncurkan Bencinya Hasadnya Takjub Yang lupa Menyebut Masya Allah Atau Barak Allah Tadi Kita Kasihkan Ke dia Kalau kita Merasa Kita yang Melontarkan Atau Kalau kita Tahu Dia Minta Bekas Wudhu Kamu Nabi Menyuruh Wudhu Sahabat Terus Bekasnya Mulai Dari Kumur Membasu Muka Atau Nggak Perlu Kumur Juga Apa Basu Muka Tangan Seluruh Anggota Tubuh Ditampung Di Bak Jadi Wudhunya Disitu Nanti Bekas Airnya Disiramkan Ke Orang Yang Terkena Dampak Ain Tadi Boleh Air Itu Dicampur Lagi Dengan Seember Yang Lebih Banyak Boleh Yang Ada Itu Itu Teknik Yang Cepat Dan Praktis Tapi Faktanya Kira-kira Kalau Ada Ain Mengenai Kita Pulang Dari Hajatan Di Pengantin Kira-kira Yang Mengaini Dia Itu Undangan Yang Mana Tahu Nggak Tahu Fakta Yang Banyak Justru Kita Nggak Mengetahui Sumber Ain Terus Kita Cari Bekasnya Gimana Apa Nanti Ada Yang Kemudian Teknik Jadi Waktunya Nggak Usah Panjang Panjang Kumpul Semua Setelah Itu Salaman Sebetulnya Pada Saat Salaman Datang Itu Itu Bisa Diantisipasi Disitu Kami Kan Anak-anak Yang Sudah Nikahkan Dima Orang Jadi Mereka Panitianya Sudah Harus Buat Pengumuman MC-nya Terus Ngomong Minta Doa Berkah Supaya Pengunjung Yang Datang Nggak Lupa Memberi Tabrik Barakallah Itu Sudah Menutup Ain Yang Kedua Ditulis Di Kertas Kecil Setiap Tamu Dapat Tulisan Doa Barakallah Dengan Huruf Arab Huruf Latin Dan Terjemahnya Terus Yang Ketiga Ada Banner Ditulisin Barakallah Kalau Lupa Dia Melihat Kesitu Antisipasi Akhir Saya Bilang Ke Anak Dan Mantu Nanti Siapapun Yang Salaman Kamu Bilang Kalau Dia Lupa Bilang Pak Bu Mas Bro Doa Berkahnya Minimal Dia bilang Amin Itu Sudah Insyaallah Menutup Peluang Melunturkan Ain Yang Meluncur Karena Ada Saja Yang Datang Eh Itu Dulu Mantan Aneh Itu Kan Gitu Ini Harapan Ain Masih Meluncur Ibu Ibu Datang Dengan Teman Teman Ibu Ibu Ceng Itu Calon Matu Saya Dulu Hampir Saja Masih Ada Sisa Sisa Disini Itu Bisa Ain Datang Ada Teman Main Biasa Hari Hari Dari Kecil Sampai Dia Besar Pas Dia Datang Lo Ganteng Juga Didandanin Gini Itu Muji Begitu Nggak Bilang Masyaallah Barakallah Itu Bisa Kena Ain Maka Hati Hati Memajang Foto Di sosmed Terutama Jadi PP Atau Apa Itu Bisa Lewat Fotonya Orang Yang Disitu Kena Dia Majang Foto Di ruang Tamu Hati Hati Walaupun Dia Bukan Lukisan Hukumnya Tidak Sama Dengan Lukisan Kalau Saya Berpendapat Lebih Memilih Pendapat Itu Tapi Untuk Foto Hati Hati Letakkan Dia Di album Saja Lebih Aman Karena Fungsinya Adalah Dokumentasi Bukan Pajangan Fungsinya Dokumentasi Atau Dijadikan Digital Jadi Masukkan Didigitalkan Jadi Taruh di Harddisk Taruh di Flashdisk Taruh di Gadget Begitu Terima kasih Bu Ya